Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror pendistori dikisahkan oleh Pak Suradi seorang pencari rumput beliau menceritakan bahwa pada suatu hari saat dia sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya di dekat proyek pembuatan sebuah waduk atau bendungan di pinggir desanya saat itu sore pukul 4 sore Pak Suradi masih asyik mengambil rumput dengan sabitnya sudah setengah harung rumput yang tidak dapati suasana sore itu tampak agak berbeda entah kenapa Pak Suradi mempunyai firasat yang aneh tak jauh dari tempat Pak Suradi mengambil rumput ada sebuah proyek pembuatan bendungan atau waduk yang sudah berjalan tampak para pekerja yang sibuk menjalankan pekerjaannya masing-masing terlihat alat-alat besar yang berada di dalam proyek tersebut sebentar lagi mereka akan pulang karena hari sudah sore beberapa pekerja ada yang tinggal di situ yang tinggal di dalam mes yang dibuat di sekitar proyek tersebut beberapa pekerja sudah ada yang beres-beres namun masih ada beberapa pekerja yang tampak masih lembur menyelesaikan tiang panjang yang ada yang akan dicor terlihat mobil yang berada di situ tanpa sudah siap Pak Suradi yang tengah mengambil rumput tiba-tiba kaget saat pandangan matanya tertuju pada beberapa orang yang tengah berada di sekitar lubang yang ada di sekitar tersebut Pak Suradi melihat ada seorang bucah kecil yang tiba-tiba didorong oleh temannya dan jatuhlah ke dalam lubang yang akan dicor tersebut dan sejurus kemudian alat berat untuk mengecor itu pun mulai mengisikan cor tersebut ke dalam lubang tersebut samar-samar terdengar suara minta tolong sore itu Pak Suradi menyaksikan hal yang terjadi di luar kenala di lokasi pembuatan waru tersebut lalu yang di luar kemanusiaan Pak Suradi tak habis pikir dengan kejadian yang baru saja lihatnya namun ia paham betul dengan cerita-cerita tentang tumbal yang digunakan dalam setiap pembutuhan tembatan gedung maupun pendungan yang rata-rata tempat tumbalnya adalah nyawa manusia dengan perasaan yang masih dilibuti dengan rasa kaget Pak Suradi pun memutuskan untuk menyudahi mengambil rumput sore itu dengan perjalan kontai dan agak lemas Pak Suradi pun meninggalkan tempat tersebut masih dengan bayangan bucah yang didorong jatuh ke dalam lubang yang kemudian dicor tersebut tersyarkabar juga dari salah satu pekerja proyek yang saat ini sudah keluar dari proyek tersebut setelah dua bulan lamanya ia bekerja di proyek tersebut dan seperti para pekerja yang lainnya tapi pada suatu hari yang melihat peristiwa yang begitu menyayat hatinya saat itu sebut saja dia namanya Mas Ahmad saat itu ia sedang ngasih mengambil besi-besi gunai untuk dirancang di lokasi tersebut dari kejauhan Mas Ahmad melihat ada beberapa pekerja yang salah satunya membawa sebuah bungkusan kain yang ia tendeng dari tadi mereka berada di sebelah atas tiang panjang yang akan dicor tersebut seseorang tersebut kemudian membuka bungkusan yang ia bawa dari tadi dan ternyata bungkusan itu berisi kepala seorang anak kecil Mas Ahmad yang melihat hal itu kehakian bukan kepala jantungnya berdebar-debar tak kuasa melihat kejadian tersebut pekerja tersebut kemudian menjatuhkan kepala tersebut dalam lubang yang akan dicaruh dan tak lama kemudian alat pengcor pun mulai mengisihkan corsemen itu ke dalam lubang tersebut hingga terisi penuh semenjak proyek wadu itu jadi sering terjadi hal-hal ganjil di sekitar wadu tersebut apalagi lokasi yang digunakan untuk membuat wadu tersebut sudah sangat akrab terkenal di kalangan para warga sekitar kalau tempat tersebut sangatlah angker dan dingin lokasi tersebut membelah hutan kecil sedikit tepian hutan dan ada juga beberapa makam yang ikut terkisul oleh proyek tersebut banyak hal-hal aneh dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar wadu tersebut seperti terdengar suara-suara orang menangis terlihat bayangan-bayangan dan terus menghilang terlihat kepala yang mengelinding sendiri dan masih banyak hal-hal ganjil yang terjadi di sekitar lokasi tersebut pernah seorang tukang ojek sebut saja namanya Bang Mail malam itu setelah ia mengantar seseorang yang menunakan jasanya sepulangnya mengantar ia pun pulang sendirian melewati jalan terhubung dan ia pun melihat seorang anak kecil yang sedang menangis dan setelah ia ke kaki tiba-tiba anak kecil itu pun melihat kepadanya saat anak itu menoleh ke arahnya yang ia lihat tanyalah wajah yang penuh luka di sekujur mukanya kejadian serupa juga dialami oleh penjaga pintu air bendungan tersebut sebut saja namanya Bang Mandor seperti biasa Bang Mandor selalu keliling untuk mengecek keadaan di sekitar pintu air bendungan saat itu sekitar pukul satu malam dengan membawa senter Bang Mandor pun mulai berjalan menyusuri sekitar pintu air dan kunci pintu air tiba-tiba saja Bang Mandor merasakan hewa dingin dan merinding di sekujur tubuhnya bulu kuduhnya mulai berdiri padahal ia sudah terbiasa dengan aktivitas pekerjaannya sebagai penunggu pintu air setibanya di dekat kunci pintu air Bang Mandor dikagetkan dengan jatuhnya sebuah benda sebesar kelapa tepat dia ada banyak dan selama beberapa saat kemudian ternyata benda tersebut adalah kepala manusia yang menggelinding dengan wajah yang puja sontak saja hal itu membuat Bang Mandor terkejut dan kaget Bang Mandor pun menahan rasa takutnya dan membaca doa-doa dan tiba-tiba kepala tersebut menghilang dari pandangannya Alhamdulillah ucap Bang Mandor bersyukur usut punya usut dahulunya lokasi yang dijadikan roya pembangunan pendungan tersebut dikenal warga sekitar sangatlah angker dan minyak lokasi di tepian hutan dan ada beberapa pengakaman warga mengenal daerah itu sangat angker karena disitu dianggap sebagai pusat pasar setan atau tepatnya para makhluk yang lembut berkumpul di tempat itu juga dijadikan tempat pembuangan beberapa mayat yang dikenal korban dari pembunuhan dan pembikilan cerita orang-orang terdahulu arwah-arwah para korban pembunuhan tersebut masih berada di lokasi tersebut karena mereka mati penasaran maka arwahnya bermutang tayangan belum lagi sosok-sosok makhluk astral penghuni lokasi tersebut yang sangat banyak mereka akan mengganggu dan mencari orang-orang yang datang dan tersesat di tempat tersebut karena dalam penerawangan beberapa paranormal disitu memang terdapat tersesat dan dulunya tempat itu adalah sebuah desa kaum para lelombu jen dan sebagainya terima kasih sudah menonton video cerita cerita bergambar ini klik subscribe terus melakukan video-video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya selamat menikmati 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 selamat menikmati